Intro Intro Sekarang nih kan kemarin kembali sekarang Tiba-tiba udah di Jakarta aja Nah kali ini emang ada something else Untuk di Jakarta sendiri atau gimana Lebih itu kerjaan sih Kerjaan Hancis itu aja ya Kan kejadaran paling gak ngisi-ngisi Biar tamu di acara, ada rencana kayak Back to entertainment lagi Ini pertanyaan yang sering ditanyakan Pengen sih kalo misalnya Memungkinkan gitu Tapi ya bener-bener gak ganggu keluarga ya Soalnya kan tetep prioritas utama Buat aku Keluarga Terus sekarang juga kan Ada suami, ada anak Dua Jadi kan pastinya Perhatian lebih ekstra gitu Jadi Kalaupun nanti Kembali ke dunia entertainment Mudah-mudahan ini kan Juri-juri juga Mulai pindah ke Jakarta lagi Oh full? Iya mudah-mudahan Kita masih rencanain Jadi masih tentatif Belum pasti Tapi rumah di Bali gimana jadinya? Kan kalo katanya Rencananya Full di Jakarta Nanti rumah yang di Bali gimana? Nanti aku Nanti ditempatin sama Keluarga lah Sama Vincent Berarti emang Ya bisa jadi itu salah satu kemungkinan Nanti kalo misalkan ini Jakarta full Bisa balik gak? Apakah tunggu baby down 2 tahun Atau 3 tahun? Ini lebih ke pilihan kita sih Sebagai orang tua Tapi balik lagi kan Masih belum pasti Ini kita cuma Kayak internal aja Kayak gimana kalo kita pindah Buah anak-anak gimana Kerjaan gimana Sekolahnya si El juga Pindah Pindah Tapi kan di usia itu kan Ada pro dan kekuannya Dimana dia bisa Dapet temen baru Juga sesuaian dengan Mauti kerucu Udah gitu Jadi Buat usia El sih Masih kayak Kain-kainan aja Nah kemarin kalo gak lama Kemarin Berapa hari yang lalu Kakak sakit? Kalo boleh tau sakit apa sih Kak? Sakit itu Rodang tenggorokan Malah pusing Sesering itu kan Masih sakit begitu Apalagi cuaca aja Kayaknya cuaca sih Di Bali tuh banyak yang Kena flu ya Maksudnya Tenggorokan Batuk-batuk Mimisan Tenggorokan Aku pun juga Semalem Semalem sama Cuma semalem doang sama Satu hari tuh lemes Bahwa penuhnya tiduran Gak nafsu makan Pas di infus Tidur besok udah kayak Udah kayak gak sakit aja Sampai harus di infus kan Emang kayak gitu Iya di infus Sama kita sih iya Tapi ada mungkin beberapa orang yang mau infus Tapi kan balik lagi Opsional Cuma kalo aku mikir kalo di infus kan Satu hari aku gak bisa nyusuhin doang Tapi abis itu aku gak sakit lagi Kalo aku minumin obat Rosesnya emang agak lama Tapi itu jadi gak bisa ngapain Di tempat tidur aja Mendingan harus cepet kan Jadi infus aja deh Biar kamu bisa kembali aktivitas Masa ngasuh anaknya lah yang bisa dibilang Apalagi kan Kalo gak salah Besokannya itu Udahnya ulang tahun Jadi Jadi harus Biar aku cepet Recoveringnya Nah untuk aku Seperti kita ngupdate Kalo boleh Udah kakak gimana sekarang Udah Maksudnya Kayak kondisinya Atau seperti apa Kondisinya apa Ya untuk hidung sendiri Kan kemarin Oh hidung aku Karena kan sempet bilangnya Disuruh lari 10 milu dicabanin Udah selancar itu kakak gimana Sebenernya masih Ini juga sih Recovery juga Masih Belom begitu nyaman gitu Tapi Udah So far sih Udah Jauh lebih baik Kendalanya seperti apa Kayak di pernafasan kamu Atau seperti apa Dulunya Ya dulu dan sekarang mungkin Sebenernya Kalo dulu tuh kan Ngerasanya ya kadang suka pusing Sering gitu Terus kayak Kalo di pesawat tuh Suka sinus Sampai sakit banget gitu Segini kan gitu Tapi Kita Aku gak tau Karena apa Tapi setelah foto Hidung Pake X-ray Sedang mungkin baru ke kawan Tulangnya tuh miring gitu Jadi makanya nafasnya Gak balance Gitu Terus udah Tapi dari dulu emang pengen perbaiki sih Cuma emang belum ada kesempatannya gitu Karena dulu kan sibuk shooting terus gitu Terus pas sekarang ditawarin Mau gak Ya udah mau gitu Tapi sekarang udah simetris kah? Apa gimana? Menurut kamu? Dalamnya Dalamnya belum foto lagi sih Ya mungkin ya Dalamnya belum foto lagi sih Kalau di dalam hidungnya kan Tapi mungkin Kendala pernafasan yang sekarang Seperti apa yang kamu rasakan? Ada kendala kah? Atau enggak? Kalo nafasan sebenernya aku ngerasa Lebih enak sekarang Gitu Cuma Hidungnya aja masih sakit Masih ngilu-ngilu Gitu Masih sakitnya gimana? Ya namanya abis dioperasi Iya Tapi Kak Vincent masih kaget gak ibaratnya? Ibaratnya kan bedu Awal-awal kaget aku kayak Aduh Ini kayak tong cok kayak gimana ya Masih pengkat Tapi kesininya sih Udah mulai membaik Yang juga udah mulai Pengkatnya udah gak ada lagi sih Paling sedikitnya Dalam-dalamnya memang ini bisa 5-6 bulan kata dokternya Apa ini? Persembuhan di dalamnya sini Karena kan di hidung itu kan ada tulang yang keras Sama tulang yang Apa ini? Tulang apa ini? Awi ko abis? Tulang Ini kan ada tulang Tulang muda gitu ya Tulang muda sama tulang pura gitu Karena ini nyambungannya tuh Nah dia dioperasinya di antara Dua tulang itu Jadi ya Katanya harus hati-hati juga Kalau mau olahraga juga jangan terlalu langsung Dibiarin olahraganya Cuman lagi dilarang dulu untuk olahraga apa gimana? Oh enggak Kalau sekarang boleh aja Cuman jangan yang ekstrim-ekstrim Maksudnya olahraganya tuh yang Jangan tinju juga gitu? Ya maksudnya Kayak gitu dong Apa aja asal gak ada risiko di hidungnya aja Maksudnya Yang tinju Atau Muay Thai, kickboxing Atau volleyball, basket Bisa kena melunjang Tapi kalau untuk sekarang masih kaget gak? Kalau sekarang ya Beda Pas lagi bangun beda Oh enggak Pas bangun Istri baru Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.